Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom, Om, Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera bagi kita semua Salam Buddhaya Sampurasun Perkenalkan saya Seila Anissa Silpia, Delegasi Putri Imbasadi 2023 dari Universitas Pajajaran Kemajuan serentak secara kesejagatan membuat manusia harus berpikir dua kali lebih kritis dari biasanya Karena perkembangan era ke era yang semakin cepat dan pesat Saat ini, kita berada di era Society 5.0 yaitu era teknologi Semua teknologi merupakan bagian dari manusia itu sendiri Pada era Society 5.0 berfokus pada konteks manusianya Bagaimana manusia bisa hidup beriringan dengan teknologi berbasis AI atau Artificial Intelligence, IoT, Internet of Things, Big Data, data dalam jumlah yang besar, dan robot Dengan istilah-istilah baru, di era Society 5.0 mengakibatkan masyarakat dunia termasuk Indonesia Membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan hal-hal yang baru Apalagi generasi muda Sebagai tulang punggung masa depan bangsa Haruslah menjadi ujung tombak dalam memahami dengan cepat terhadap perkembangan dunia Namun, sayangnya masih sedikit generasi muda yang bisa beradaptasi dengan cepat di era Society 5.0 Karena sumber daya manusia yang belum bisa memenuhi kriteria dunia kerja berbasis digital Dan ada juga sebagian generasi muda yang bisa menerapkan kriteria yang dibutuhkan di era Society 5.0 Tetapi, lupa akan nilai-nilai budaya karena terbuai dengan teknologi yang instan Sebagai masyarakat Indonesia yang kaya akan nilai-nilai budaya Kita haruslah cepat tanggap dalam beradaptasi dan filterisasi Seperti pada tradisi lisan masyarakat Sunda Yaitu, ngindung ke waktu, ni bapak ke jaman Yang artinya, harus bisa beradaptasi dengan perubahan zaman Tetapi tetap teguh pada akar budaya Oleh karena itu, saya pengusung visi meningkatkan rasa cinta budaya pada generasi muda Di tengah gempuran Society 5.0 yang berpotensi meluputkan budaya Dengan beberapa misi yang akan menjadi aksi perwujudan dari visi saya Yaitu, satu Memperkenalkan dan menyebarluaskan budaya daerah melalui media sosial Berbentuk tulisan digital, konten kreatif, podcast, dan sebagainya Melalui Instagram dengan nama akun Kedua, tidak malu untuk memakai bahasa daerah di lingkungan masyarakat dan media sosial Agar menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah Yang ketiga, yaitu mengikuti dan mendukung kegiatan seni Agar generasi muda semakin aware terhadap budaya yang semakin menurun peminatnya Yang keempat, yaitu melaksanakan aksi budaya tunas bangsa Yaitu aksi terjun lapangan pada anak-anak Untuk mengenalkan budaya dan mempraktikan salah satu barisan budaya daerah Seperti olahraga tradisional, tarian tradisional, permainan tradisional, dan sebagainya Dan yang terakhir atau kelima Yaitu menumbuhkan sikap pendilik pada budaya daerah Dan meninggalkan sikap ego serta acu-tacu terhadap budaya sendiri Karena budaya adalah warisan bangsa Untuk menguatkan visi dan misi yang telah saya paparkan sebelumnya Saya mempunyai advokasi jika saya terpilih menjadi Putri Mbak Sadi 2023 Advokasi tersebut yaitu pilarnya budaya 3M Yaitu mengenali, mencintai, dan memahami Platform tersebut berisi ajakan untuk mengenali, mencintai, dan memahami budaya daerah Lalu platform tersebut disesuaikan dengan perkembangan zaman saat ini Yaitu melalui penyebaran media sosial di Instagram di akun atlalampahan kisunda Nah tujuannya agar generasi muda tahu dan mengenali budaya daerah Lalu agar generasi muda menumbuhkan rasa mencintai terhadap budaya Dan memahami betapa kayanya bangsa kita akan budaya yang beragam Dari berbagai penjuru di Indonesia Ketika pilarnya budaya 3M terlaksana Maka rasa untuk menyayangi, melindungi, dan melestarikan budaya Akan timbul dengan sendirinya Maju zamannya, teguh budayanya, berkarakter bangsanya Hatur Nuhun Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya